Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah cerita haji Pada tahun 2014 lalu Dan di saat itu Saya tengah Solat Di dalam Masjid Masjid al-Haram Jadi ketika itu saya jumpa Seorang bapak Dan terus membaca-baca Jadi akhirnya Mengaji juga Dan akhirnya saya isang menganya Apakah bapak sudah pernah masuk Hijri Smael Dan beliau menjawab Ya saya belum pernah Dan lama saya terdiam Dan akhirnya Ya insya Allah Saya baca Yassin Terus tiap kali saya baca Yassin Dan Solat-solat pendek sebelum saya masuk Hijri Smael Ya ragak di lapangan jalannya Akhirnya saya tanya bapak itu lagi Bapak maukah saya ajak ke Hijri Smael Solat untuk Keluarga bapak Dia al-maruh istri bapak Dan dia mau Dan Saya bilang Ayo Pak nanti Selepas maghrib Kita kesana Karena biasanya pas maghrib itu agak Agak sepi Dimana ikan malam gitu Jadi saya Putuskan Setelah Habis solat Maghrib Kami berangkat pelan-pelan Dan akhirnya Saya kesana Dan caranya ya Saya gitu ikutin Setara-arah tawapnya Dan kemudian Kita lanjut Setelah itu kita putaran pertama Putaran kedua Putaran ketiga Baru masuk ke Hijri Smael Dan akhirnya Bapak itu berdoa Kalau saya sih tidak berdoa Berdoa sedikit Berdoa juga Tapi Karena Saya tugasnya menjaga bapak itu Agar bisa Mendapatkan Kekusukan Berdoa untuk keluarganya Ya saya menjaga bapak itu Dan saya bapak Minta bapak itu cepat Saya kasih waktu Setelah 5 menit Untuk Untuk melakukan Solat Dan juga Doa Karena Waktu itu Lokasi Kedit kali Jadi agak sedikit Menjaga betul bapak itu Karena sudah tua Jadi Akhirnya Saya Ajak Bapak keluar lagi Dan saya bilang Pak Ayo kita keluar Dan itulah cerita Mengenai Hijri Smael Dan saya Dan bapak itu Terima kasih Terima kasih